5 perwira militer Israel dan 6 prajurit terluka parah dalam pertempuran di Lebanon Selatan Laporan tersebut disampaikan langsung oleh militer Israel pada Kamis 24 Oktober Dikutip dari Al-Arobiyah, pihak militer mengonfirmasi bahwa 2 tentara yang tewas adalah Sersan kelas 1 Sementara 2 lainnya berpangkat Sersan Mereka seluruhnya bertugas di Batalion 222 Brigade Karbeli Militer menambahkan 1 tentara lain yang tewas berpangkat Sersan kelas 1 dari unit Okets Kematian mereka menambah jumlah tentara Israel yang tewas sejak Oktober 2023 menjadi 757 personel Namun data yang dilaporkan Zionis dianggap tidak transparan Hamas dan kelompok perlawanan yang didukung Iran menuduh Zionis menyembunyikan jumlah yang sebenarnya Israel melancarkan operasi darat di Lebanon pada 1 Oktober setelah meningkatkan serangan udara akhir bulan lalu Serangan ini menewaskan ratusan orang, menghancurkan rumah-rumah, dan membuat lebih dari 1 juta penduduk mengungsi Perang lintas batas antara pasukan Israel dan Ismullah terus berlanjut sejak perangkasa dimulai setahun yang lalu Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia